Halo kawan, berjumpa kembali di channel PKBM Karang Samudera Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terkait akun belajar ID Yang pertama adalah akun belajar ID bagi pendidik yang mutasi ke lembaga lain Bagaimana cara mengeceknya dan juga apakah ada perubahan Atau akan masih tetap dari akun yang didapat dari lembaga asalnya Ingin tahu apakah semua itu ada perubahan atau tidak Tetap simak video ini hingga selesai Agar semua informasi bisa tersampaikan dengan baik Baiklah, langsung saja kita bahas dan kita lanjut ke tutorial Oke, pertama-tama kepada teman-teman Silakan masuk pada alamat belajar.id Nanti akan diarahkan seperti ini Jadi disini ada pembaruan tampilan Yang mana disini bisa dilihat-lihat Mulai dari branda hingga fact Fact ini fungsinya untuk semua informasi yang ada pertanyaan bagi bapak ibu guru Dan juga teman-teman tendik pada umumnya Nah, disini kita langsung saja Disini akan saya praktekan bagi PTK yang mutasi Apakah sama atau tidak, mari kita cek bersama-sama Pertama kita cari pendidik dan tenaga kependidikan Masukkan NPSN-nya Kemudian masukkan nama lengkap Tempat tanggal lahir Kemudian nanti bisa klik selanjutnya Nah, disini perlu saya jelaskan Nama yang bersangkutan ini sebenarnya adalah Pendidik di lembaga formal Yaitu di SMP yang mana Akun belajar ID-nya ini sudah aktif Nah, kemudian disini ada Saya cek namanya yang bersangkutan Itu akun belajar ID-nya itu berubah Yaitu menjadi Admin kestaraan.belajar.id Karena disini PTK yang bersangkutan ini Mutasi dari lembaga formal ke non-formal Yaitu PKBM menjadi Kepala Sekolah Nah, disini status akun belum aktif Karena apa? Disini akun baru diterbitkan dan juga belum diaktifasi Nah, disini teman-teman Saya informasikan Bahwa akun belajar ID ini Langsung berubah apabila sudah terdata pada Dapodik Jadi statusnya Bagi PTK yang sudah memiliki akun SSO Yang terdaftar di pengguna Dapodik SSO Otomatis akan langsung di merger Terutama akun belajar ID-nya juga akan diperbarui Yang mana akun belajar ID ini Yang akan terdata Yang aktif adalah Yang akun belajar ID pada Sekolah Induk-nya Nah, bagi yang non-Induk bagaimana? Apabila PTK tersebut adalah mencabang Otomatis akun belajar ID-nya Itu apabila non-Induk di jenjang yang sama Maka akun belajar ID yang dari lembaga formal Ataupun asalnya ini tetap berlaku Tetapi apabila Tetapi apabila yang bersangkutan ini menjadi non-Induk Beda jenjang Maka akun belajar ID yang pertama didapat Tidak akan berlaku lagi Atau sudah di non-aktifkan Oleh sistem pada akun belajar ID Nah, disini kita langsung saja bisa aktifkan Karena disini adalah PTK Induk Ya, langsung saja disini kirim detail akun Oke, setelah terkirim seperti ini Maka bisa dicek pada email yang dikirimkan Atau ID7 untuk aktifasi akun belajar ID Mungkin itu teman-teman Cara mengecek PTK yang mutasi Untuk akun belajar ID-nya yang terbaru Apabila ada yang kesulitan Bisa tanya pada kolom komentar Nanti akan kita bantu dalam menyelesaikan masalah teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Salam sehat untuk semua Terima kasih telah menonton